Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita Virgo Hansa Salam petani muda dari Lahat Kota Agung Oke ya guys Yang mana pada kesempatan kali ini Kita ingin merekomen Rekomen Mengenai cara penyambungan Tunas air ya guys Oke Yang mana Yang dihadapan kita ini adalah Salah satu sambung tunas air Itu Teman-teman bisa lihat Ini hasil penyambungan Dari mata tunas Dengan mata tunas Jadinya seperti ini ya guys Dua batang seperti ini Oke kita akan lanjut ke tutorial Cara penyambungannya ya guys Ini usia sekitar 3 bulan Luar biasa pertumbuhannya Dan di tahun berikut Dia sudah Berbunga ya Oke kita langsung saja Simak videonya Sampai habis ya guys Dan jangan lupa like, komen, serta lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke guys Oke guys Langsung saja Disini kita sudah temukan salah satu tunas air Ini kemarin kita lakukan pruning Atau penebangan Dan ini akan kita lakukan penyambungan tunas air ya Oke Bisa lihat Mata tunasnya subur Mantap Dan posisinya juga pas Tidak terlalu tinggi Dan tidak terlalu Pendek ya guys Dan usahakan Seperti ini ya Kalau jika ingin melakukan penyambungan Dengan metode tunas air Usahakan itu lakukan penyambungan yang langsung dari batang utama Seperti ini ya guys Oke Oke kemudian tadi kita sudah ambil tunas airnya guys Seperti ini Ini kita ambil tadi dari batang yang Kita anggap bagus ya guys Dari segi buah Dari segi dahan ya Begitu kira-kira Itu proses pengambilannya Kemudian disini sudah ada plastik Plastik sungkup Kemudian ini juga untuk mengikat Dari plastik juga ya guys Oke kemudian Oke kemudian ini sama halnya Dengan tunas biasa ya guys Kita juga memilih yang sudah ada mata tunasnya itu guys Itu bisa lihat Kemudian mata tunas itu akan berbentuk menjadi batang Nah berbeda dengan Entres biasa Kalau entres biasa dia akan menjadi Dahan Kalau ini akan menjadi batang ya guys Oke kita ambil Dan Kita tidak melakukan penyambungan untuk yang mudahnya ini Kita ambil yang tengahnya saja guys Agar mengapa Agar nantinya dia menjadi dua Yang ini kita buang ya guys Ini kita buang Namun jika teman-teman ingin melakukan penyambungan bibit Tuh jadi seperti itu ya Tuh Itu ada ruas pertama Kita buang juga Jadi seperti ini ya guys Oke kemudian Untuk tutorial penyambungannya Itu sama halnya dengan penyambungan biasa Kita lakukan peruncingan Berapian Oke guys Oke jadi seperti ini Ini dia sudah Kita lakukan peruncingan Ini Ini mata tunasnya sudah kelihatan Dan penyambungan seperti ini Ini sangat mudah hidup ya guys Apalagi kalau Siung panas seperti ini Oke kita langsung akan melakukan Pemotongan pada tunas Akhirnya Kita akan lakukan penyambungan Penyambungan untuk yang Yang ini ya Oke guys Itu sudah kita lakukan pemotongan Tuh Dan bisa lihat Posisinya sehat Dan Subur ya Tuh Sama halnya dengan Stake biasa Ini kita lakukan penyisipan Seperti ini Tuh Ya teman-teman bisa lihat disitu Tuh Nah Sampai dia benar-benar rapi Seperti itu Kemudian Oke Kemudian Ini sudah kita lakukan penyungkupan Tuh Untuk proses pengikatannya Itu dari atas ya guys Kemudian ke bawah Sampai benar-benar tertutup Merata semua Oke Dan saya hanya juga Menggunakan satu tali Tuh Bisa lihat Mata tunasnya Oke Tinggal kita sungkup ya guys Oke Sudah Dan sekarang Sudah ya guys Ini Sudah kita sungkup Nah Jadi begini ya guys Tuh Sambung Tunas Air Nantinya Sistem tunas air ini Berbeda dengan Kopi usia dini ya guys Di saat dia sudah mulai Hidup Sudah mulai tumbuh Maka dia akan langsung Mengeluarkan Dahan ya Dahan seperti ini ya guys Ini sama halnya Dengan tunas Tunas biasa ya guys Jadi tunas air ini Prosesnya itu Lebih cepat Daripada Proses kopi Usia dini Maka dalam waktu Satu tahun Tiga bulan Sampai dengan enam bulan Dia sudah bisa Berproduksi Oke guys Semoga Videonya dapat Bermanfaat Bagi teman-teman Sekalian Semoga Tutorial ini Bisa Bermanfaat Bagi teman-teman Yang ingin Melakukan Metode Dengan Sistem Tunas Air Oke guys Saya Virgoan Saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat